selamat berbahagia semuanya terima kasih yang selalu setia dan menonton video channel youtube ofisial Fardana Group semoga kita semua selalu diberi keberkahan yang melimpah kesehatan yang tidak ada batas dan hari ini kita akan melihat proses loading tetrapod ke atas kapal dan pengisian tiang panjang kotak ke atas kapal tongkang dan seperti ini guys jadi tetrapod ini sudah disiapkan dari pabrik dan diangkut ke dermaga seperti ini kita tata dulu ke dermaga supaya pada saat kapal tongkangnya sudah sandar tentunya tidak menunggu lama yang tinggal menaikkan ke atas kapal tongkang yang sudah sandar tersebut dan seperti ini Fardana Group itu adalah perusahaan yang terdiri dari beberapa perusahaan yaitu yang bergerak di bidang perdagangan luas penjualan kendaraan baru seperti bus truk dan bermacam-macam dan alat berat lainnya serta menjual material-material konstruksi seperti besi baja besi beton besi ulir WF, kawat bronjong, pagar BRC, seat pile dan bermacam-macam lainnya dan asfal pertamina serta asfal import juga dan di depan kita ini adalah tetrapod yang peruntukannya itu adalah untuk pemecah hombak supaya di permukaan daratan itu tidak terkikis air laut yang seperti ini proses loadingnya bapak ibu semuanya yang berada di luar pulau yang tidak mau disibukkan dengan mencari tongkang atau mencari pengangkutan apabila memerlukan kapal tongkang kami siap membantu dan siap support dan seperti ini apapun yang materialnya apapun kebutuhannya kami Fardana Group siap support dan siap memberikan layanan yang terbaik dan tunggu apalagi bapak ibu semuanya tinggal duduk manis di rumah dan tentunya kami semua yang membereskan dan ini adalah besi beton yang juga akan diangkut menggunakan kapal tongkang dan di sebelah kiri kami itu adalah kayu lok bongkaran dari Papua dan tentunya material apapun yang sekiranya bapak ibu atau para kontraktor para pengusaha yang berada di luar pulau khususnya Papua serahkan pada kami kami siap melayani sampai materialnya hingga pengangkutannya dan seperti ini kondisi akan diangkut bersama-sama satu kapal tongkang yang akan menuju ke pulauan Vani yaitu pulau terluar di Indonesia itu kenapa terluar? karena berbatasan dengan luar negeri dan seperti ini guys tetraport yang sudah naik ke atas kapal tongkang dan sudah ditata seperti ini jadi bapak ibu semuanya tidak sibuk harus mencari kapal tongkang sendiri dan tidak harus sibuk mencari PBMnya tidak harus mencari kapalnya itu lebih susah loh karena banyak apa namanya broker dan calo-calo yang tidak jelas ketika kita menggunakan kapal tongkang ini dan seperti ini jadi bapak ibu jangan khawatir serahkan ke Vardana Group aja apapun kebutuhannya apapun materialnya kami siap support dan siap membantu semoga aja perjalanannya lancar dan terima kasih atas kepercayaannya yang diberikan oleh PT Kemuning yang sedang berlangsung proyek ini sudah pengangkutan di seat menu yang kedua semoga perjalanannya lancar pagi hanya juga cepat cair dan sukses selalu sukses selalu dan semoga semuanya dalam kondisi baik pada saat menerima dan pemuatan dari Kresik dan Surabaya dilakukan sudah maksimal dan pekerjaan seperti ini kalau kita melakukan pemuatan dari Surabaya atau Kresik hanya bisa dilakukan dengan memuat cukup dengan waktu 5 hari saja dan semoga yang sampai di Pulau Fani melakukannya maksimal seperti pada saat kita loading di Demaga Kresik atau Surabaya karena dengan kejadian yang sudah ada kita memuat dari Surabaya itu butuh 5 hari saja ketika di lokasi tujuan tidak maksimal tentunya kita juga tidak bisa bekerja dengan maksimal terima kasih yang sudah menonton jangan lupa subscribe like dan berikan di komentar pada video video kami selamat berlayar semoga tiang panjang kotak dan tetrapodnya selamat hingga sampai tujuan dan terima kasih dan pengisian yang sitmen 2 ini berjalan dengan lancar semoga juga perjalanannya lancar pemongkarannya lancar jangan sampai minggu berhari-hari mohon kerjasamanya dan tungkangnya sudah siap di Pulau Fani semoga LCT-nya juga mendahului sudah siap dan tidak saling menunggu terima kasih atas kerjasamanya semoga kerjasamanya ini selamanya dan selamanya